Bermula saat keadaan masih baik-baik saja Saat kita masih bisa memakai seragam sekolah Bercanda gurau bersama Senang rasanya melihat awal kita yang bahagia Saat makan bersama Salat di masjid yang sama Menghabiskan hampir seluruh waktu yang kita punya bersama di sekolah Bahkan, liburan pun kita bersama Rasanya ingin sekali mengulang waktu yang ada Lihat ke masa lalu Masa-masa indah saat kita bersama Sekarang tersisa bosan Sekolah tanpa bertatap terasa sesak Kalian mungkin juga akan merasa lelah Lelah boleh Tapi jangan sampai menyerah Hidup ini bukan untuk berhenti dan meratapi Tapi untuk selalu terus berjalan menggapai mimpi Karena setelah hujan datang Pasti selalu ada mentari yang siap menyambut pagi Berarti selain kita masih ada kumpulan-kumpulan Jugaan bintang di lain kita Kita kalau secara Asat mata memang gak bisa melihat Tetapi Dengan alat jelas Alat yang punya tentu saja Harganya mahal Sebenarnya gak semuanya punya Kalau negara insya Allah punya Dan berbagai kota Terus Sebenarnya kita bisa melihat Sebelum ada pandemi Kita dapat melakukan semua aktivitas di luar rumah dengan bebas Namun Setelah ada pandemi Kita harus melakukan semuanya di dalam rumah Semua hari bersekolah Bekerja Liburan pun jadi tak bisa Jika yang keluar rumah Kita harus memakai masker Menggunakan sensitizer Memotip protokol kesehatan Menjaga jarak Dan masih banyak lainnya Bagi kami para pelajar Tentu saja banyak kerintangannya Mulai dari Bangun kesialan Pakai data yang habis Wi-Fi yang lemot Dan masih banyak lainnya Tapi Di balik kita semua Banyak hal positif Yang bisa kita petik Dari adanya pandemi ini Seperti Kita bisa melakukan Hobi-hobi kita Yang dulunya belum sempat dilakukan Seperti memasak Mungkin Kita jadi bisa Membuat suatu kreativitas Dan masih banyak lainnya Dan juga Dari adanya pandemi ini Banyak aplikasi-aplikasi belajar online Yang gratis Yang bisa menambah kreativitas Menambah skill kita Dan juga bermanfaat Mungkin bagi guru Ini juga Saat yang tepat Untuk belajar tentang teknologi Bahwa globalisasi Dan modernisasi Tidak dapat Dielakan Juga Di masa-masa seperti ini Mungkin waktu yang tepat juga Untuk mendekatkan diri Dengan yang maha kuasa Kita harus jadi lebih rajin beribadah Harus Merefleksikan lagi Kegiatan-kegiatan yang dulu Kita rasa tidak penting Dari adanya pandemi ini Kita juga jadi semakin sadar Bahwa kesehatan itu sangat penting Masyarakat Mulai menjaga kebersihan Mulai menerapkan protokol kesehatan Dan masih banyak lainnya Dan juga bagi kalian Jangan patah semangat Cukup ekonomi yang jatuh Pendidikan jangan Cukup rumah sakit yang co-reps Semangat kita jangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati